Halo teman-teman drummer, ketemu lagi sama gue Iman Nah di video kita kali ini gue akan sharing tentang Cara latihan yang menurut gue efektif Kalau buat gue gitu loh Semoga sharing gue tentang cara latihan gue ini Bisa juga bermanfaat buat teman-teman Mungkin juga gak akan semua orang akan bisa Sama efektifnya dengan cara gue latihan Mungkin ada teman-teman yang lebih Suka dengan cara latihan yang lain Dan bisa menemukan cara latihan yang lain It's okay, gak apa-apa Jadi silahkan teman-teman jalanin Apa yang teman-teman rasa sudah efektif Wah ini kalau gue latihan kayak gini Yo ini gue berkembangnya Nah kalau gue misalnya Kalau gue mau latihan rudiment Rudiment biasanya gue dari buku stick control Buku stick control ini Buat teman-teman kalau pengen buku ini Bisa beli lewat gue Nah ini biasanya gue pakai untuk Gue latihan rudiment Nah latihan rudiment dari buku ini Biasanya gue ditemani Kalau gak metronom Metronom sih kadang-kadang Kalau lagi mau Pakai metronom Kalau gak lagi pakai metronom Gue yang pasti selalu ditemenin sih ini timer Jadi lo bisa pakai timer dari handphone Atau gue pakai timer dari sini Nih Biasanya gue set Ini gue coba contohin Biasanya gue set Misalnya tergantung Teman-teman bisa tahannya berapa lama Gitu loh Ini kalau gue contohin Biasanya gue antara 5 menit dengan 10 menit Tapi ini gue contohin 1 menit aja ya Kalau teman-teman masih ngeliatin Gue latihan Terus gue contohin 5 menit kan kelamaan Ini gue contohin 1 menit Ini gue pakai timer Jadi gue pengen lagi ngelatih apa nih Single stroke misalnya Oke Gue latihan single stroke Nah kalau gue lagi gak pakai metronom Yaudah Gue berlatih di tempo yang gue anggap nyaman buat gue Gak kecepetan Gak kelambatan Pokoknya Enak aja Gak maksain juga Nanti teman-teman akan bisa Ngerasain Ada beberapa teman-teman yang nanya Temponya berapa Temponya beda-beda ya Tiap orang nyamannya Nah kalau gue Sekini ini nyaman nih gue Yaudah Gue latihan aja Mending tingginya sama Usahain Sama-nya Bisa sama juga Serata gitu Dan yaudah Gue latihan begini Kadang gue sambil nonton TV Atau Atau Kalau sambil baca buku sih Latih dari stick control Kadang-kadang gue ngelatih emang cuma 1 menit Per nomor Karena nomornya banyak banget tuh Per nomor 1 menit Atau per nomor 2 menit Nah setelah itu Itu gue Gue terapin juga Di latihan drum Yang lain Kayaknya gue buat beat Gue mainin aja Selama Misalnya gue pasang 5 menit Yaudah gue gitu loh ya Selama 5 menit Gue merasain Dengan latihan gue yang seperti itu Perkembangannya lebih cepat Kenapa? Kalau pengalaman gue Karena mungkin lebih fokus kali ya Karena 5 menit Jadi gue buat Kalau gue latihan Misalnya Gue punya waktu latihan 1 jam 1 jam itu Berarti kalau dibagi 5 menit Berarti 12 kali ya 12 point gue bisa Misalnya ini nomor 1 Single stroke Single stroke lah 5 menit Udah timernya nyala Gue centang Latihan kedua Double stroke Nah Gue Udah timernya nyala 5 menit Gue centang Kelar Terus apa lagi? Paradiddle Atau segala macem Udah Gue tinggal latihan Sampai akhirnya 12 kali Gue centang Nomor Kelar Selesai Nah itu salah satu cara juga Mungkin untuk mengatasi Buat temen-temen yang Ah bosan nih latihannya Gini kan Jadi ketika latihan Ketika latihan Kadang Kalau kita lagi latihan teknik begitu Gak usah pakai mikir Jalanin aja Gue makanya begitu Pakai timer Untuk Kadang-kadang kita suka bosan Soalnya Wah ini lama banget Waduh Tapi dengan ada timer Itu jadi jelas Oh gue tinggal lengguin Kadang gue Sambil dengerin apa Tapi gue gak musik sih Kadang kalau musik Suka ngacauin gitu Atau Lawakan kayak apa OVJ kayak apa Gitu kan Jadi gue fokus Tapi tangan gue Tetap fokus ke situ Sementara Atau kaset-kaset motivasi Jadi juga Dapat ilmu dari motivasinya Dapat ilmu Ininya juga jalan Nah Kalau menurut gue Sekian dulu Sharing Dari gue Tentang tips latihan Yang efektif Menurut gue Nah temen-temen silahkan Cari Cara temen-temen Untuk latihan Sendiri Yang menurut temen-temen efektif Kalau memang cara gue Ternyata Temen-temen praktekkan Dan efektif Silahkan dipakai Tapi kalau memang Wah gue ternyata Gak bisa kayak gitu Yaudah gak apa-apa Temukan cara yang lain aja Yang Buat temen-temen Bisa efektif Dan akhirnya bisa Jadi Bagus sebenarnya Jadi